Dan ini hebat banget, ada namanya Ocha Dia ini turun berat badan sampai dengan 28 kilo Penasaran kan? Dia ini ngejalanin gimana? Apakah dalam pantauan dokter atau enggak? Gimana gitu pasti pada penasaran banget Jadi langsung aja kita ajak ngobrol Ya, ya, ya Hai guys, welcome to our YouTube channel Keluarga itu Pastinya masih di playlist Vitya Haryestia Dan tentunya kalau udah di playlist Vitya Haryestia Kita akan membahas soal pola hidup sehat Yang selama ini aku lakukan Dan ternyata memang di luar sana Banyak banget temen-temen yang udah coba ikut Menjalankan pola hidup sehat Dan alhamdulillah efeknya di mereka Itu so far so good banget Dan aku ikutan happy banget Jadi setiap ada DM yang masuk Dan memang mereka cerita tuh Kadang-kadang aku suka kayak Terharus sendiri gitu Kayak ya ampun Ternyata memang Ada manfaatnya ya Aku sharing apa yang aku jalankan gitu Dan jangan lupa selalu Aku selalu mengingatkan Apa yang aku jalankan itu Berdasarkan pantauan dokter Jadi kalau misalkan kalian mampu Untuk pergi ke dokter Yang bisa mengatur nutrisi kalian Hayo Biar lebih pasti Karena pastinya Setiap orang itu Punya kebutuhan yang beda-beda Tapi buat yang di luar sana Mungkin punya kebutuhan khusus Yang lebih penting Dibandingkan memang Bisa pergi ke dokter Yang bisa mengatur nutrisi Itu dia coba Bener-bener disesuaikan Dimulai dari jam makan Yang aku lakukan itu Selalu jalan 45 menit Setiap hari non-stop Setelah itu aku juga ada disiplin Waktu makan Suka pada nanyain kak Jadwalnya gimana sih Aku udah sering sharing banget Tapi aku kembalikan lagi Pola hidup aku Dan pola hidup kalian Itu tentunya Akan berbeda Jam tidur aku Dengan jam tidur kalian Juga itu pasti Berbeda Bangun tidur aku Dan bangun tidur kalian Itu pun berbeda Aktivitas aku Dan aktivitas kalian Berbeda Secara kebutuhan Asupan nutrisi Pun juga Pastinya berbeda Jadi kalau kalian memang Menjalankan pola hidup sehat Seperti yang aku lakukan Itu sendiri Kalian bener-bener Harus perhatikan Nutrisi yang masuk Apakah cukup Jangan sampai Kalian merasa Lemes berlebih Karena kan gini Ini kan namanya Defisit kalori Defisit kalori Sudah disesuaikan Ketika aku punya Kebutuhan Misalkan Sebut berapa 1500 Aku defisit kalori Jadi 1300 Misalnya Seperti itu Nah itu Dokter yang memantau aku Akan terus memantau Secara dengan kegiatan Yang aku lakukan sehari-hari Apakah nutrisi Yang diberikan itu Sudah cukup Atau belum Kalau misalkan Aku merasa lemes Atau apa Itu sewaktu-waktu Memang aku juga bisa diganti Jadwalnya gitu Jadi buat kalian Yang menjalankan sendiri Jangan sampai menyiksa Karena diet yang harus dilakukan Adalah diet yang tidak menyiksa Secara fisik Jangan menyiksa Nutrisi juga harus cukup Karena tujuan kita Goalsnya itu adalah sehat Dan juga Secara mental Juga jangan sampai Bikin Unhappiness gitu Jadi kayak Nggak bahagia gitu Kita ngejalanin Kita harus bahagia Karena kalau misalkan Kita stress pun Itu mempengaruhi penurunan Berat badan Bisa-bisa Start Nggak turun Berat badannya Kayak gitu Oke ini ada salah satu followers aku Yang sangat inspiratif banget Jadi dia ini DM Dan akhirnya kebaca sama aku Karena sebenarnya DM yang masuk itu Nggak semuanya bisa aku baca satu persatu Kalau memang kebaca Memang kadang-kadang aku suka buka Sedikit-sedikit Dan memang kebetulan kebaca sama aku Dan ini hebat banget Ada namanya Ocha Dia ini turun berat badan Sampai dengan 28 kilo Penasaran kan Dia ini ngejalanin gimana Apakah dalam pantauan dokter Atau enggak Aku mengumpulin Sebanyak-banyaknya orang Yang bisa sharing juga Karena ini adalah personal diet Jadi Setiap orang itu pasti berbeda-beda Sampai dia berhasil 28 kilo Itu gimana Gimana gitu pasti Pada penasaran banget Jadi langsung aja Kita ajak ngobrol Hai Ocha Hai Ocha Assalamualaikum Waalaikumsalam Ocha Kamu di Malang Iya Oke 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 Nah ini cerita sedikit ya Ocha ini Baru aja DMnya aku baca Tadi banget Banget tadi ya Iya tadi Baru aku bales Terus udah gitu Ada tim vlog aku Di sebelah aku kan Aku langsung tolong Hubungin dia Aku mau ngobrol Langsung sama dia Ini orang turun 28 kilo Ini gimana caranya Ca please ceritain dong Ca Apa sih yang kamu lakuin Sampai akhirnya Kamu turun 28 kilo Ca Sama kak Semuanya yang kak siya lakuin itu Semua aku lakuin Di diet ini Gitu Cuman Mungkin kak siya Enggak nyentuh sama sekali Apa Nyentuh gula diet ya Kalau aku bener-bener Aku Indergi banget Soalnya aku punya diabetes Gitu kan Memang ada sih Gula diet Yang tertentu Gitu kan Tapi aku bener-bener Yang dari dulu tuh Enggak mau konsumsi Betul gitu Jadi kamu gak ada gula Sama sekali Even gula diet pun Sama sekali Enggak Oke Oh Ca ini Berat awalnya Itu dari 80 kilo ya Ca Betul sekali 80 kilo Aku gak nyat Sekarang berapa Ca Udah bulat Karung boni Mungkin ya Ya ampun Sekarang berapa Ca Sekarang 52,5 Dari 80 kilo Sampai 52,2 Keren banget Ini liat ya Kita liat foto beforenya Ca Yang katanya Ca Kayak karung boni Padahal enggak Tetap cantik Ca Dan ini Itu kan Fotonya Oca yang sekarang Oh my god Ini so inspiring banget Ca Ca Kamu start dari kapan Ca Agus start itu Dari 1 November Aku gak tau mungkin Kak Tia itu Udah mulai 3 bulanan Mungkin ya Ya Juni aku Aku dari 1 November Sampai kemarin 28 Jadi November Desember Oktober November Desember Januari Februari Berarti 3 bulan Kamu turun 28 kilo Ca 4 bulan sih Kak Ya 4 bulan Tapi itu banyak Banget loh Ca Gini Oke aku dari awal Pengen tau nih Pertama kali banget Makanan apa Yang kamu makan Dan Dan gimana Sampai kamu Akhirnya Membuat menu makanan itu Kamu pake dokter enggak? Enggak Oke Aku cuman Ikutin Telepnya Kak Tia Doan Serius Jadi gimana Makan kamu di awal Gimana? Ya Kalau untuk makan Aku sama persis Kalau sama Kak Tia Mungkin Kak Tia 5 sendok Nanti ya Kalau aku 5 sendok itu Sumpah Itu kebanyakan banget Menurut aku Begah Serius? Jadi aku kurangi 4 sendok Kak Itu Oke 5 sendok melentung Itu kebanyakan ya? Banyak banget Kalau untuk aku loh ya Apalagi kan Kalau dihitung-hitung nih Kak Dari jam 9 Sampai jam 12 Itu kan makannya Teratur 3 jam Kali kan Itu udah Kenyang banget Aku Kalau aku loh Jadi makanya Aku kurangin deh 4 Awal-awalnya sih 5 Cuman kayaknya kok Dempet-dempet banget sih Jamnya Jadi aku kurangin deh 2 minggu setelah itu 4 4 sendok aja Masih Rasanya udah kenyang banget Itu Tapi Memang ya Nasi sama Yang filet kecap itu Endul banget Dan pokoknya Endulita ya Pake sambal ya Cak ya Kalau aku sambal Rebus itu Enak banget Gak sih ya Mantap Nanti aku share juga Instagramnya Oca ya Jadi mudah-mudahan Oca kedepannya Bisa sharing juga Diet ala Oca juga Gitu kan Sebenernya kan ini Sebenernya diet Orang-orang bilangnya Diet ala Tia Arias Tapi Ini adalah defisit kalori Dan memang Ilmunya mungkin udah ada Dari zaman kapan tau Cuman akhirnya sekarang Jadi lifestyle juga Terus Cak Mungkin kamu ada pesen gak sih Buat temen-temen di luar sana Yang baru mau mulai start Ngejalanin pola hidup sehat Atau mungkin Yang lagi ngejalanin Dan kamu pernah stuck Apa gak Cak? Kalau stuck Aku pernah gak Untuk Tiga bulan kemarin Pernah stuck itu Dia itu 63 Aduh Mungkin Karena aku setiap hari Nimbang itu Ya bener Kak Kaknya Jadi kalau Nimbang setiap hari Itu bikin stress Jadi timbangan gak bakalan Akhirnya Apalagi kan Aku kan juga Gimana ya Kayak Ada Ini Apa namanya Ada setan Disgraditing aku Tapi gini Aku kan juga Lagi baking Suka Suka baking Terus jual-jual Online Gitu Jadi Aku nipin Tapi untungnya Alhamdulillah Suami aku Dukung Jadi suami aku Yang makanin Gitu Jadi ya Aku Aku harus konsisten Nah suami juga Suami juga Ikut nih Pastisipasi Kamu bisa kok Semangat Semangat Gitu Jadi Alhamdulillah Semuanya dukung Aku Kayak gimana ya Disini aja Terus itu Menyerah Disini aja Padahal udah Sampai ke titik 63 itu Udah lumayan Banget lah Tapi menurut aku Pak Menurut aku Masih Kurang Gak apa-apa Gak apa-apa Sebenernya gini Bersyukur itu perlu Bersyukur itu perlu Tapi jangan ada Rasa cepat puas Jangan lupa Dilihat Kayak Aku selalu Ngingetin ya Kayak ada Sepupu aku Nah dia juga Dia gak pernah Timbangan tuh Di bawah 70 kilo Tuh umur hidup Gak pernah Emang timbangannya Selalu di atas 70 kilo Dan dia sekarang Udah ada di tahap Depannya 50 56 55 56 Gitu kan Jadi aku selalu Ngingetin Kayak Dek Jangan cepat puas Karena sebenernya Ditimbangan saat ini Dengan ukuran adek yang sekarang Itu belum Sampai ke berat badan ideal Di usia dia Dan di tinggi dia Gitu Jadi kayak Ayo semangat terus Jangan pernah putus semangat Gitu Karena kan kadang-kadang Penurunan berat badan yang banyak Tuh jadi kayak cepat puas Kan Jawa Ya betul banget Betul Jadi Kemarin itu Sempat ke 55 Target awal tuh Cuma 55 Gitu loh Jadi Tumi udah bilang Cuma 55 Nih mah Udah stop Gitu kan Aduh nanggung Sampai akhir bulan aja Gitu kan Nanggung Dua minggu lagi bisa Insya Allah Pes dua kilo lagi Gitu kan Eh Pas dua minggu Beneran dua kilo Walaupun Satu setengah kilo Udah Pencapaianmu Juga luar biasa Menurut aku sih juga Kita perlu Mengapresiasi diri sendiri Mencintai diri sendiri Jadi Kalau mau diet Yang sehat Gitu Jangan yang Apa namanya Ada kan yang Kak Ya mungkin Ada yang Nonasi Atau apa Kalau menurut aku Nasi itu perlu sih Balik lagi tergantung Mungkin kalau misalkan Kayak bule gitu Yang gak pernah makan nasi Ya nasinya gak perlu Pastikan bisa diganti Dengan karbo yang lain Cuma kalau aku dari kecil Gak pernah gak makan nasi Jadi kalau aku Disuruh gak makan nasi Yang ada pala gue Puyang Gitu sih Intinya Oke Ca Thank you banget ya Eh Ca Ada pesen gak Buat teman-teman yang lain nih Mungkin yang Biar semangat gitu Gimana Kalau aku sih Sebenernya Banyak teman-teman yang tanya Apa sih Resepnya konsisten Kalau aku jujur Kita tuh gak bisa Kasih tau Resep ini Blah-blah-blah Gak bisa Itu harus dari diri sendiri Dari niat Tekat Itu harus Itu paling penting Kalau misalnya Udah niat Udah konsisten Udah Ya Pasti semua halangan Itu agar Minggir sendiri-sendiri Jadi satu persatu itu Udah Kita bakal lewati Nanti tahap-tahap Susahnya Itu udah Jadi hal kecil Buat kita gitu loh Banget Jadi kamu belum pernah Res sama sekali nih Dari total Dari awal Sampai sekarang Aku udah Res Pokoknya Tiga bulan Awal itu Aku res Satu hari Karena pacar Ulang tahun Anak aku Dan Neneknya kan Bikin Nasi tumpeng Aduh Aku gak bisa Ngelewatin itu Terus Jadinya kamu Makan nasi tumpeng Itu gimana Rasanya Rasanya Aduh Nikmat banget Sangat Dia Itu kayak Aduh Enak sih Tapi Apa ya Kita mau balik diet lagi Ini harus balik diet lagi Ini kangen Yang namanya Filet ayam Pake kecap Itu kangen Jadi dinikmatin aja Semuanya Karena sebenernya Yang kita jalankan juga Bukan yang menyiksa juga Ya gitu Tetap makan nasi Tetap makan Daging juga Daging ayam Atau daging ikan Bisa tetap makan cabai Kalau memang diperlukan sayur Juga banyak temen-temen Yang makan sayur juga Bisa disesuaikan gitu Oke Oca Thank you banget ya Kamu hebat banget Udah turun 28 kilo Dan aku amazed banget Keren Pokoknya terus sharing ya Ca Siapa tau bisa menginspirasi Orang lain ya Ca Minimal orang-orang di sekitar kita Thank you Ca Salam buat suami Dadah Nah jadi itu dia Tadi cerita Oca Yang memang sudah ngejalanin Pola hidup sehat Dan aku sih Sangat bangga ya Sama orang-orang Seperti Oca ini Ini pasti dia punya Satu kekuatan yang lebih Di dalam dirinya dia Itu dia tadi Konsisten Gimana sih Supaya kita bisa konsisten Gimana sih Buat ngebangun niat gitu Kayak Gak bisa gitu Kita gak bisa Nyemangatin kalian Untuk kalian konsisten Itu tuh harus Ada di dalam diri kalian Dan kalau misalkan Dibilang Banyak godaan-godaan Di sekeliling Kita udah pasti Tapi gimana cara kita Nanggepinnya Kita tanggapin aja Dengan senyum-senyum Bercanda Ketika kita punya Prinsip yang kuat Udah pasti orang-orang Di sekitar kita Di sekeliling kita Akan menghargai Prinsip kita Selama prinsip kita itu Demi kebaikan Terutama untuk kita Dan dampaknya juga Baik untuk suami Baik untuk anak-anak Dan baik untuk orang-orang Di sekeliling kita Karena kitanya lebih sehat Kenapa enggak Gitu Oke mudah-mudahan Pembahasan hari ini Bisa sedikit Memberikan pencerahan Buat kalian Yang mungkin masih bingung Mau ngejalanin seperti apa Pola hidup sehat Seperti ini Ya kalau saran aku Tetap nomor satu Kembali Kalau misalkan kalian bisa pergi Ke dokter yang bisa mengatur nutrisi Itu yang terbaik Tapi kalau misalkan Memang belum mampu Ya bisa kalian mulai dengan Hal-hal kecil Seperti jalan 45 menit Mengatur disiplin waktu makan Dan coba Nominyak, ngegula, ngegula, santan, dan tepung Kalau gitu aku pamit Daaah Terima kasih ya Udah nonton youtube channel aku Jangan lupa Aku masih punya banyak video-video yang lainnya Jadi subscribe dong Kalau kamu subscribe Berarti kamu mendukung aku Untuk harus berkarya Aku hitung ya Satu Disitu Disitu Iya betul Dua Tiga Pencet tombol merahnya Terima kasih Sampai jumpa